Selanjutnya pemirsa, ribuan umat muslim di berbagai negara telah melaksanakan sholat Idul Adha hari minggu kemarin. Di Uzbekistan, sholat digelar di semua masjid indah berarsitektur Uzbekistan dan juga oriental. Berikut laporan Fandi Hasib dari Uzbekistan. Uzbekistan dikenal dengan banyak sekali tempat-tempat wisata sejarah atau wisata religi. Nah, salah satunya adalah masjid minor yang ada di belakang saya ini. Dan pelaksanaan sholat Idul Adha di sini dilaksanakan pukul 5 waktu setempat dan memang sudah cukup terang karena sudah memasuki musim panas. Kira-kira selain perbedaan waktu atau jam pelaksanaan sholat Idul Adha, kira-kira apalagi yang membedakan pelaksanaan sholat Idul Adha di Uzbekistan, ikuti saya. Saat tiba, sahab dibangunan utama bagian dalam masjid sudah terisi penuh. Saya pun harus sholat di halaman masjid yang juga sudah dipadati jamaah. Selain waktu pelaksanaan sholat lebih awal, khutbah sholat Idul Adha di Uzbekistan biasanya berlangsung lebih lama bisa mencapai 1 jam. Usai sholat, para jamaah juga akan bermaaf-maafan namun tak langsung beranjak. Banyak jamaah yang masih menikmati suasana dan berfoto di area masjid cantik ini. Masjid minor selesai dibangun sejak 2013, memadukan sentuhan Uzbekistan dan Oriental. Tak heran, masjid berkapasitas 2.400 orang ini menjadi daya tarik tersendiri, tak hanya bagi warga lokal, tapi juga manca negara. Pobirsa, kalau nanti Anda berkunjung dan sholat di Masjid Minor, kota Tashken, Uzbekistan, jangan lupa untuk mengeksplore tempat-tempat wisata yang ada di sekitar masjid. Salah satunya adalah sungai atau kanal Anhor yang berada tepat di sisi Masjid Minor, Pobirsa. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah dari Tashken, Uzbekistan. Fandi Hasib, iNews, melaporkan.